Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia karena sah melakukan pengadaan 24 unit S70M Blackhawk dari Amerika Serikat Dikutip dari Kemhan R I Agustus 2023 Indonesia melakukan Head of Agreement HOA24 unit S70M Blackhawk yang dilakukan Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dan Vice President of Global Business Development Sikorsky Lockheed Martin Jeff White Pengadaan 24 unit S70M Blackhawk oleh Indonesia ini merupakan tipe GFA dan merupakan salah satu tipe tercanggih di keluarga Blackhawk Sementara itu Presiden Sikorsky, Paul Lemo mengatakan perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama dengan PTDI untuk menyediakan helikopter S70M Blackhawk guna memenuhi kebutuhan keamanan Indonesia Selain itu ada media asing ternama yang menjelaskan keuntungan Indonesia membeli S70M Blackhawk Menurut informasi dari The Defense Post pada 24 Agustus 2023 S70M Blackhawk memiliki peranan penting dalam banyak misi Khususnya misi kemanusiaan dan misi darurat perang Khususnya dalam misi kemanusiaan maka peran S70M Blackhawk bisa mendukung evakuasi medis, pemadaman kebakaran, bantuan bencana, dan misi pencarian, dan penyelamatan Tak hanya itu saja, Paul Lemo selaku Presiden Sikorsky mengatakan jika S70M Blackhawk mampu mengirimkan personil dan perbekalan dengan cepat dan andal ke wilayah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia Apalagi dalam HOA tersebut PTDI juga akan bekerja sama dengan pihak Sikorsky soal S70M Blackhawk Walaupun belum ada informasi lebih lanjut soal kerja sama apa yang akan dilakukan PTDI dan Sikorsky tentang S70M Blackhawk Indonesia Atas hal ini, maka pembelian S70M Blackhawk oleh Indonesia dinilai sebagai langkah yang tepat dan menguntungkan banyak pihak Dan berikut penjelasan lengkap dari helikopter S70M Blackhawk Dikutip dari laman Lockheed Martin, S70M Blackhawk merupakan helikopter multimisi yang sanggup menjalani banyak tugas Terbukti jika S70M Blackhawk bisa menjalankan misi angkut personil, serangan udara ke darah terbatas, komando dan kontrol, angkut kargo, SAR atau MEDEVAC, serta operasi khusus Termasuk misi angkutan VIP juga bisa dilakukan oleh S70M Blackhawk sebagai andalannya Menurut informasi bahwa S70M Blackhawk sangat cocok jika dioperasionalkan di iklim tropis seperti Indonesia Tak hanya itu, S70M Blackhawk juga sudah dibekali dengan lapisan anti-karat sebagai salah satu andalannya Itu artinya S70M Blackhawk bisa dioperasionalkan di pesisir pantai, kapal induk, ataupun kapal perang Dalam penjelasannya juga disebutkan untuk S70M Blackhawk memiliki performa luar biasa Seperti kecepatan jelajah S70M Blackhawk mampu mencapai 296 km atau serta kecepatan maksimumnya mencapai 361 km atau H Sedangkan untuk ketinggian operasional S70M Blackhawk mampu mencapai 20, 000 kaki atau 6, 100 meter Dari kecepatan yang tinggi serta ketinggian operasional yang mumpuni membuat daya jelajah S70M Blackhawk mampu mencapai jarak 460 km Selain itu, S70M Blackhawk sudah mengadopsi teknologi glass cockpit kelas canggih Dengan teknologi tersebut dapat membantu kinerja pilot dalam mengoperasionalkan S70M Blackhawk Apalagi ada sosok engine T700GE-701D di S70M Blackhawk yang membuat helikopter ini lebih luar biasa Terutama soal daya angkut personil S70M Blackhawk mampu membawa 13 orang pasukan khusus serta 2 awak saja Menurut informasi dari Army Technology, struktur S70M Blackhawk dapat menahan tembakan senjata ringan Tak hanya itu saja, tetapi di S70M Blackhawk memiliki kelebihan soal pintu geser di kanan dan kiri Hal tersebut memudahkan mobilitas keluar masuk pasukan dari S70M Blackhawk Perlu diketahui jika S70M Blackhawk dibuat oleh anak perusahaan Sikorsky Aircraft yang berbasis di Polandia, PZL Mielec Dan akhirnya S70E Blackhawk ditawarkan untuk pelanggan militer internasional dan lembaga pemerintah Menurut informasi, penerbangan perdana dari S70M Blackhawk dilakukan pada bulan Juli 2010 lalu Sampai saat ini sudah lebih dari 7 negara di dunia yang mengoperasikan S70M Blackhawk sebagai andalannya Teruntuk di kawasan ASEAN, ada 2 negara yang menggunakan S70M Blackhawk Dua negara pengguna S70M Blackhawk tersebut adalah Filipina dan Brunei Darussalam Selain itu, S70M Blackhawk dibekali dengan sistem navigasi dan komunikasinya mencakup sistem GPS atau INS tertanam ganda dengan peta digital serta UA Radio UHF atau VHF AM atau FM Termasuk sistem pencari arah otomatis, FOR atau ELS dan sistem komunikasi digital dalam kurung ICS ada pada S70M Blackhawk S70M Blackhawk juga dapat dibekali dengan berbagai jenis senjata serang udara ke darat Seperti Rudolfiere roket 70mm ataupun meriam 7.62mm atau 12.7mm bisa dipasangkan ke S70M Blackhawk Akan tetapi senjata yang bisa disematkan pada S70M Blackhawk cukup terbatas mengingat helikopter ini saat menonjol dalam peran angkut pasukan atau logistik Ditambah lagi pada S70M Blackhawk dilengkapi roda pendaratan OLEO ganda 3 titik dengan fitur penyerap energi Alhasil roda pendaratan yang kokoh pada S70M Blackhawk memungkinkan pendaratan dan lepas landas dari hampir semua medan yang tidak siap Dengan ini membuat kualitas S70M Blackhawk sangat luar biasa dalam menjalankan berbagai macam operasi Seperti operasi militer selain perang ataupun operasi militer perang dapat dilakukan S70M Blackhawk